Nathalie Holzer baru-baru ini belak-belakkan membuat sebuah pengakuan yang cukup mengejutkan. Di tengah kisruhnya dengan Putri Delina anak perempuan Sule, Nathalie mengungkapkan bahwa sebenarnya ia lebih menyukai anak perempuan. Baru-baru ini Nathalie Holzer menjadi bintang tamu di channel Youtube milik Aurel Hermansyah yang bertajuk Dapur Mamanur pada Sabtu 9 Juli 2022. Dalam konten tersebut, Nathalie membuat konten memasak bersama istri Atta Halilintar itu. Dalam kesempatan tersebut, mantan DJ itu secara belak-belakan mengatakan keinginannya untuk memiliki anak perempuan seperti Aurel. Ia mengaku bahwa dirinya sangat menyukai Putra Sulung Anang Hermansyah tersebut. Sebab dikatakan Nathalie, Aurel merupakan anak yang cerewet dan bawel. Hal itulah yang membuatnya menyukai Aurel karena menurutnya lebih enak untuk diajak ngobrol. Mendengar hal tersebut, Aurel pun menawarkan diri untuk menjadi anak dari Nathalie. Tanpa basa-basi mendengar penawaran tersebut, Nathalie pun langsung menyetujuinya. Hal itu seakan bertolak belakang dengan hubungan Nathalie Holzer dan Putri Delina, anak kedua Sule. Sebab diakui Putri Delina di sebuah podcast, dirinya justru merasa kesepian dan tidak ada yang mengerti dirinya. Maka dari itu, Nathalie merasa tersinggung dengan pernyataan adik Rizky Fabian itu. Lantaran, sebagai ibu sambung, Nathalie sudah mencoba menjadi yang terbaik meski masih banyak kekurangannya. Oke Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!